Kekuatan Lin Suan mengejutkan semua orang. Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Dia terlalu kuat. Namun, ada juga yang mempunyai pemikiran lain. Misalnya, mata kaisar abadi bersinar dengan jejak niat membunuh. Menurutnya, meskipun Yefutian kuat, dia sudah kehabisan akal. Setelah bertarung dengan Lei Ye, Yefutian tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh Yefutian. Dengan sekejap tubuhnya bergerak dengan kecepatan luar biasa dan muncul di belakang Lin Suan dalam sekejap mata. Bocah kecil, pergilah ke neraka. Dia melambaikan prasasti hitam di tangannya, ingin menghancurkan Lin Suan menjadi berkeping-keping. Lin Suan terkena pukulan, tubuhnya bergetar dan dia memuntahkan seteguk darah. Itu hebat. Kaisar abadi mencibir. Kali ini, aku akan membunuhmu. Tinjunya datang lagi, mengincar kepala Lin Suan. Pada saat ini, Lin Suan berbalik, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Karena kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Enam jalan reinkarnasi, jalan neraka, panggil. Kali ini, Lin Suan memanggil api di lembah matahari di dunia pedang. Kekosongan itu terkoyak saat telapak tangan raksasa menghantam Lin Fan. Tidak ada gunanya. Nak, kau tidak punya banyak kekuatan lagi. Kau tidak sebanding denganku. Kaisar abadi mencibir. Dia ingin mencabik-cabik tubuh Lin Suan. Namun, pada saat itu, ketika dia melihat pohon palem yang menyala itu terbang ke arahnya, dia terkejut. Aura api di atasnya terlalu mengerikan. Telapak tangan macam apa itu? Dia ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Terdengar ledakan keras. Serangan telapak tangan itu mendarat tepat pada tubuhnya. Langit berguncang dan awan berubah. Itu adalah pukulan yang fatal. Kaisar abadi terlempar dan dia memuntahkan setegup darah. Tubuhnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke tanah. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Serangan mendadak kaisar abadi telah mengejutkan mereka. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan masih memiliki kartu teruf. Dia menghancurkan kaisar abadi hingga berkeping-keping dengan satu telapak tangan. Ah! Kaisar abadi terluka parah. Meskipun ia memiliki kekuatan keabadian dan tidak dapat dihancurkan, ia masih terluka. Ia terombang ambing antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, ia mundur dengan ngeri. Wajah orang lain juga berubah drastis. Sungguh mengerikan. Lin Wudi terlalu kuat. Namun tander dadi berkata, Jangan mundur. Semuanya, dengarkan perintahku. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Dia benar-benar tidak punya banyak tenaga lagi. Itu benar. Kaisar Bayu juga melangkah keluar. Kita memiliki kekuatan hukuman surgawi di pihak kita. Mari kita gunakan bersama-sama. Di sisi lain. Leiye menelan pil itu dan berdiri lagi. Meski terluka parah, dia masih ingin berjuang dengan mempertaruhkan nyawanya. Alasannya adalah karena dia sama sekali tidak akan mengizinkan pihak lain untuk terus hidup. Tiga kaisar agung alam Nirvana mengendalikan kekuatan hukuman surgawi bersama-sama. Mata para marsial monark nakal lainnya berkedip ketika mereka melihat tabrakan itu. Memang, Lin Wudi terlalu kuat. Dia begitu kuat hingga membuat mereka takut. Di sisi lain, Maha Guru Huang Lin melangkah keluar dan berkata, Orang-orang Istana Agung, mari kita keluar juga. Meskipun kita memiliki kepentingan sendiri, kali ini, kita harus bersatu melawan musuh bersama. Para makhluk tertinggi itu sebenarnya berkumpul bersama. Adegan ini membuat buaya purba, Zhong Lingxiu, dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka sepenuhnya. Oh tidak, orang-orang ini akan bergabung. Chen Yixian menghela nafas. Pamer. Pohon tertinggi di hutan akan hancur oleh angin. Siapapun yang berani tidak menghormati Dewa Samsara harus meminta izin terlebih dahulu kepadaku. Jiwa Sang Santa dari enam jalan keluar dan berteriak dengan dingin. Di sisi lain, mata hitam juga melayang di antara langit dan bumi. Percuma saja. Kaisar Petir meraung. Ketiganya, termasuk dua orang yang mengendalikan hukuman surgawi, berkumpul bersama. Kekuatan hukuman surgawi bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Tindakan itu benar-benar membuat Sang Saintes dari enam jalan melayang. Jiwa Sang Santa dari enam jalan semakin meredup. Lin Woody, kamu pasti akan mati hari ini. Menghadapi pemandangan yang mengerikan seperti itu, Lin Xuan berteriak dingin. Kalau begitu, mari kita bertarung. Mari kita bertarung sepuasnya. Dia seperti langit dengan jejak kegilaan di matanya. Ia siap mengaktifkan dunia pedang sepenuhnya dan menggunakan kekuatan di dalamnya untuk menghidupkan kembali guci pemakan surga dan jiwa pedang naga. Dia tidak menahan diri dan bertarung dengan gila-gilaan. Pertempuran besar akan segera terjadi. Pada saat yang sama, di luar gunung reinkarnasi, Lin Xuan melihat pemandangan ini dan menarik nafas dalam-dalam. Sepertinya giliranku. Lin Xuan mampu mengalahkan Lei Ye, melukai Kaisar Bumi, dan mengalahkan sekelompok orang sendirian. Itu benar-benar di luar ekspektasinya. Dia sangat puas. Dia akan menyerahkan sisanya padanya. Ledakan. Tubuh Lin Xuan bergetar dan dia menghilang. Di gerbang enam jalan kuno, pertempuran besar akan segera terjadi. Namun, pada saat itu, langit runtuh dan bumi retak. Kemudian, sesosok manusia keluar dari zaman kuno. Dia berkata dengan dingin, siapa yang berani menyerang anakku? Siapa sebenarnya anakmu? Kamu pikir kamu siapa? Keluar dari sini. Penguasa spiritual tertawa dingin. Orang lain juga mengangkat kepala mereka. Siapa yang berani menghentikan mereka saat ini? Sebelum mereka dapat melihat sosok itu dengan jelas, sebuah tinju datang ke arah mereka. Sebuah tangan besi jatuh dari langit dan langsung menuju Huang Ling Spirit. Huang Ling Spirit sangat marah. Kau mencari kematian. Dia juga menyerang dengan telapak tangannya. Hukum kehancuran sudah cukup untuk merenggut semua nyawa. Keduanya bertabrakan, langit runtuh dan bumi retak. Kemudian, terdengar teriakan. Telapak tangan Huang Ling Spirit hancur. Tidak hanya itu, separuh tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah. Ah! Dia menjerit kesakitan. Kemudian, tinju lainnya jatuh dan menghancurkan separuh tubuhnya. Huang Ling Spirit berubah menjadi lautan darah, bergulung-gulung di antara langit dan bumi. Dia terluka parah. Dia mundur dengan ngeri. Tolong aku! Dia mendatangi kaisar bumi dan yang lainnya, sambil tampak ketakutan. Kaisar bumi, Wu Hui Supreme, dan yang lainnya terkesiap. Ini terlalu mengerikan. Apakah ada master yang tak tertandingi? Kaisar Bayu dan yang lainnya juga berteriak. Siapa itu? Itu aku. Di langit, sosok agung turun. Dia seperti dewa iblis, melangkah ke segala arah. Auranya sangat mengerikan, sedalam laut, dan semua orang ketakutan. Pupil mata kaisar petir mengecil saat melihatnya. Itu kamu. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya? Dia datang ke tanah surga untuk bertarung dengan orang-orang di alam dewa dan merebut kota kuno. Dia pernah melihat pria ini sebelumnya. Dia adalah anggota alam dewa. Dia tidak menyangka akan datang ke sini. Siapa dia? Wu Hui Supreme dan yang lainnya bertanya. Kaisar petir berkata, dia adalah anggota alam dewa. Apa? Seorang anggota alam dewa? Para kaisar bela diri tertinggi menghirup udara dingin. Di langit, sosok agung itu berkata, benar sekali. Aku adalah anggota alam dewa. Nama saya Lin San. Ingat nama ini. Dia akan menjadi mimpi burukmu. Lin San. Nama keluarganya juga Lin. Apa hubungannya dengan Lin Suan? Semua orang bingung. Lin Suan sangat gembira. Matanya memerah. Ayah. Dia berteriak ke langit. Semua orang tercengang. Pria ini adalah ayah Lin Woody. Mustahil. Sejak kapan Lin Woody memiliki ayah yang menakutkan seperti itu? Bukankah dia terbangun dari debu? Banyak sekali orang yang tercengang. Kaisar petir dan yang lainnya pun ikut terkejut. Lin San menundukkan kepalanya dan menatap Lin Suan. Dia berkata sambil tersenyum, Suan, R., penampilanmu sangat bagus. Benar-benar di luar ekspektasi kami. Aku tidak menyangka kamu bisa tumbuh sampai ke titik ini. Aku sangat senang. Selanjutnya, kau bisa pergi dan menaklukkan fragment pedang reinkarnasi. Serahkan orang-orang ini padaku. 5982. Sombong sekali. Apa mereka benar-benar berpikir kita tidak ada? Kaisar petir dan yang lainnya berteriak, Kali ini kita membawa kekuatan hukuman ilahi. Para makhluk tertinggi lainnya juga tampak muram dan dingin. Mereka sama sekali tidak menanggapi mereka dengan serius. Lin Suan juga berkata, Ayah, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Mereka sangat kuat. Aku ingin berjuang berdampingan denganmu. Baiklah. Lin San tidak menolak. Dia berkata, Kalau begitu mari kita bekerja sama dan biarkan dunia melihat kekuatan keluarga Lin kita. Mendengar ini, Lin Suan terbang dan datang ke sisi Lin San. Dia sungguh bersemangat. Lin San, Tuan Alkohol, Dan yang lainnya berkata bahwa mereka ingin dia tumbuh dewasa dengan cepat sehingga mereka bisa bertarung berdampingan suatu hari nanti. Sekarang, Hari itu akhirnya tiba. Lin Suan akhirnya bisa bertarung bersama mereka dan melawan musuh bersama-sama. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Hari ini, Aku akan membiarkanmu dan ayahmu mati bersama. Kaisar Petir, Lei Ye, Dan yang lainnya meraung. Mereka mengendalikan kekuatan hukuman ilahi dan bergegas mendekat. Pada saat yang sama, Kaisar dan makhluk tertinggi lainnya di sekitar mereka dengan cepat menyerang. Kekuatan orang-orang ini sungguh mengerikan. Mereka sangat kuat. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Buaya purba itu berlari cepat, Zhong Ling Siu dan Chen Yixian juga mundur jauh. Dengan susunan pemain seperti itu, Percuma saja meski mereka membantu. Satu-satunya hal yang mereka doakan adalah agar Lin Suan segera pergi. Hanya dengan melarikan diri dia bisa bertahan hidup. Namun, Lin Suan tidak mau lari. Lin Zhan juga tidak lari. Dia melangkah maju dan berkata, Suan, Er, Perhatikan baik-baik. Mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Kemudian, Lin Zhan mengepalkan tinjunya. Tampaknya ada baja di tinjunya. Kemudian, Dia meninju dengan keras. Langit dan bumi hancur berkeping-keping. Seluruh kehampaan tertembus. Beberapa makhluk tertinggi di dekatnya langsung terlempar. Darah mewarnai langit menjadi merah. Semua orang menjadi gila. Lin Zhan ini terlalu menakutkan. Dia mengirim beberapa makhluk tertinggi terbang sendirian. Sudah sampai tingkat manakah kehebatan bertarungnya. Lin Suan juga merasa gembira setelah melihat ini. Ayah benar-benar hebat. Dia pun meraung ke langit dan mengaktifkan kekuatan SWOT World. Keluarlah. Kekuatan dunia pedang melesat keluar. Panci penelan surga berubah menjadi pusaran yang tak terhitung jumlahnya, menelan langit dan bumi. Pada saat yang sama, pedang naga besar telah memperoleh kekuatan yang cukup untuk menyatu dengan pedang pembunuh abadi. Satu pedang membunuh yang abadi. Salah satu lengan kaisar bayu terputus, dan ki abadi di tubuhnya hampir terputus. Sialan, pedang itu sangat menakutkan. Ayah, aku akan memberimu guci pemakan surga. Lin Suan berteriak. Namun Lin Zan berkata, tidak, tinjuku cukup untuk menghancurkan segalanya. Lin Zan tidak menggunakan senjata apapun. Namun, tinjunya benar-benar terlalu mengerikan. Itu tidak bisa dihancurkan. Setelah melancarkan pukulan, dia langsung meninju Sang Maha Kuasa. Seorang kaisar agung terkena pukulannya dan mengeluarkan setegup darah. Lin Zan sangat mendominasi. Dia melambaikan tangannya dan membelah seluruh dunia menjadi dua. Kedua makhluk tertinggi itu terbelah dua dari tengah olehnya. Teriakan mengerikan terdengar. Semua orang ketakutan. Di sisi lain, Lin Suan mengendalikan jiwa pedang naga besar untuk bertabrakan dengan kekuatan hukuman surgawi sekali lagi. Keduanya meledak. Anak tak berguna, kau tidak bisa menahannya sama sekali. Terakhir kali, kekuatannya sendiri. Kali ini, ia menambahkan kekuatan dua kaisar agung. Pihak lain pasti tidak bisa menahannya. Pihak lain akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Suara gemuruh terdengar. Keduanya seimbang. Mata Leiye hampir keluar. Bagaimana dia bisa menahannya? Ekspresi kaisar petir berubah drastis. Siapa dia? Siapa yang diam-diam membantunya? Tidak mungkin, bagaimana pihak lain bisa mempunyai kekuasaan sebesar itu. Dia tidak tahu bahwa Lin Suan memiliki dunia pedang, yang sangat misterius dan mengandung kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Kalaupun mereka bertiga bersatu, gimana? Lin Suan memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Dia dapat sepenuhnya menahan pihak lain. Ledakan. Pada saat ini, Lin Suan membuka jalur roh jahat lagi dan memanggil telapak tangan yang bagaikan api. Dia menamparkan kaisar petir. Setengah dari tubuh kaisar petir hancur. Dia menjerit kesakitan. Kekuatan hukuman surgawi juga melemah, dan diterbangkan oleh pedang Lin Suan. Mereka memuntahkan darah. Wajah mereka dipenuhi kengerian. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka memiliki begitu banyak kaisar agung dan penguasa tertinggi, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keduanya. Ayah dan anak Lin terlalu kuat. Buaya purba itu ketakutan. Ia terkapar di tanah. Mata Zhong Ling Siu berkedip saat ia mendongak. Begitu kuat. Chen Yixian menatap Lin San. Pria ini terasa aneh dan familiar di saat yang bersamaan. Lin San? Dan, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mengapa nama ini begitu hebat? Lihatlah tangan besinya. Mengapa terlihat sangat mirip dengan kaisar pertempuran? Bunuhlah untukku. Beri aku kekuatan. Leiye meraung dengan marah. Kaisar petir juga meraung. Bunuh mereka bersama-sama. Bian akan memberimu hadiah besar. Aku akan memberimu sumber daya untuk menjadi abadi. Adapun kaisar agung lainnya, mata mereka juga memerah setelah mendengar ini. Bukankah mereka hidup sampai sekarang untuk menjadi abadi? Orang-orang ini tidak menahan diri lagi. Mereka mengeluarkan segala macam senjata. Dalam sekejap, Lin San merasakan tekanan besar. Di sisi lain, Lin San berkata, Suan, R., jangan buang waktu lagi. Cepat kumpulkan fragment pedang reinkarnasi. Aku akan menahan mereka untuk sementara waktu. Ayah, mereka banyak sekali. Bisakah kau menahan mereka? Bibir Lin San melengkung. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Cahaya terang bersinar dari matanya. Pada saat berikutnya, kekuatan yang mengguncang bumi meletus dari tubuhnya. Tubuh Lin San bergetar. Dia sangat kuat. Ayah, siapa sebenarnya dia? Kekuatan ini membuatnya merasa takut. Dalong, yang berada di samping Lin San, juga berkata, Kaisar pertempuran telah muncul kembali di dunia manusia. Jangan khawatir. Dia sangat kuat. Cepat kumpulkan fragment pedang reinkarnasi. Dengan begitu, kita bisa segera pergi. Kurangi bahaya seminimal mungkin. Lin Suan mengangguk setelah mendengar ini. Karena Dalong berkata demikian, Lin Suan tidak ragu lagi. Katanya, Ayah, hati-hatilah. Dia mengeluarkan toples pemakan surga dan mengepung pecahannya, menciptakan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya untuk dipertahankan. Pada saat yang sama, dia melemparkan pedang pembunuh abadi ke Lin San. Katanya, Ayah, gunakan ini. Lin San mengangguk. Baiklah. Dia mengambil pedang pembunuh abadi dan membelah langit dan bumi dengan satu serangan. Supremasi abadi terbagi dua lagi. Bahkan lengan Huang Ling Agung hancur akibat benturan tersebut. Bagaimana mungkin satu orang bisa melawan kita? Uhui Agung meraung. Dia melemparkan kuali dan ilusi jiwa yang mengerikan. Dia ingin memastikan tidak ada seorang pun yang bisa kembali. Bulu-bulu Kaisar Besar Bayu memenuhi langit. Guntur pembunuh yang mengerikan dari Kaisar Besar Bayu. Semua orang menyerang dengan ganas. Energi abadi dan api suci yang luar biasa menyelimuti Lin San. Lin San meninju ke segala arah dan menebas semuanya dengan pedangnya. Dia meraung ke langit, Aku ingin bertarung dengan yang abadi. Suara keras dan jelas terdengar. Kekuatannya benar-benar telah memblokir serangan yang datang dari segala arah. Tak hanya itu, dia pun menyapu sekelilingnya. Para Kaisar Agung dan penguasa tertinggi itu semuanya dipaksa mundur. Apa yang sedang terjadi? Dia sebenarnya sangat kuat. Beberapa orang ketakutan, dan kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Adapun Kaisar Besar Bayu, Dia meraung, Kaisar Pertempuran. Kau adalah Kaisar Pertempuran saat itu. Kau masih hidup? Tidak mungkin. Kaisar Huangling juga berseru. Apa? Dia adalah Kaisar Pertempuran. Mustahil. Dia sudah meninggal saat itu. Bagaimana dia masih hidup? Pada saat ini, banyak orang menghirup udara dingin. 5983. Lin San sebenarnya adalah Zandi di masa lalu. Semua orang tercengang. Terutama mereka yang tahu cerita di balik layar. Kaisar Perang dibunuh oleh Dewa Abadi. Terlebih lagi, dia dibunuh oleh Imortal. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Mungkinkah dia telah bereinkarnasi? Sialan, mereka tidak bisa membiarkannya terus bersikap sombong. Kalau dia bisa dibunuh saat itu, dia bisa melakukannya lagi. Ketiga belas orang tersebut bekerja bersama-sama. Bumi besar yang menggelegar bergemuruh. Kali ini, ada tiga belas makhluk tertinggi dan Kaisar Agung. Mereka tidak percaya bahwa Lin San dapat melawan mereka sendirian. Orang-orang ini segera pindah. Lin San meraung. Dia sangat kuat. Dia adalah Kaisar Perang saat itu. Sekarang setelah dia hidup kembali, kekuatannya tampaknya menjadi lebih mengerikan. Dia bertarung melawan tiga belas Kaisar Agung sendirian. Dia tidak dirugikan. Pedang pembunuh Dewa di tangannya penuh dengan niat membunuh. Tidak lama kemudian, Kaisar Besar Bayu terluka lagi. Bahkan Kaisar Besar Guntur pun tertusuk oleh pedang itu. Semua organnya hancur. Wajah Leiye juga pucat. Dua retakan muncul di tubuhnya. Jika bukan karena kekuatan hukuman surgawi yang melindunginya, dia pasti sudah mati. Dia pasti berada dalam bahaya. Sialan, mereka tidak bisa menjatuhkannya. Para makhluk tertinggi dan Kaisar Agung menggertakkan giginya. Kaisar Agung yang menggelegar berkata, Tuan Leiye, bisakah Anda menggunakan garis keturunan Anda untuk memanggil Dewa Virtual? Dia ingin dia bergerak dan membunuh pihak lainnya. Mendengar ini, Leiye menarik nafas dalam-dalam. Baiklah, aku akan mencobanya. Dia menggigit jarinya dan darah Kaisar Agungnya menetes ke bawah, membentuk susunan ruang angkasa. Dia ingin memanggil kakeknya. Melihat ini, Chen Yixian berseru. Oh tidak, kakeknya adalah seorang abadi. Jika dia keluar, tidak akan ada yang bisa melawannya. Bahkan Kaisar Perang sekalipun. Bagaimanapun, Kaisar Perang dibunuh oleh seorang abadi. Lin Xuan tampaknya juga merasakan hal ini saat tubuhnya mulai bergoyang. Bahkan kekuatan reinkarnasinya menjadi tidak stabil. Pada saat ini, Lin Xuan berkata, «Suan, R., jangan khawatir. Dia tidak akan bisa memanggilnya. Kemudian, dia menjentikkan jarinya. Api suci milik Kaisar Perang terbang keluar dan menghancurkan susunan ruang angkasa. Perang api ilahi. Lin Xuan meraum marah. Nyala apinya sangat mengerikan. Ia membentuk sangkar yang menyelimuti seluruh gerbang enam jalan. Pada saat ini, Leiye dan yang lainnya merasakan tekanan besar. Tubuh mereka mulai bergetar, dan ki abadi di tubuh mereka mulai bergetar. Ia mulai menyerang, berperang melawan api ilahiyah surgawi. Tabrakan antara keduanya sungguh menggemparkan. Dia benar-benar memblokirnya. Chen Yixian menghela napas lega. Ketika Lin Xuan menyadari hal ini, dia benar-benar merasa lega. Dia mulai mengumpulkan pecahan pedang reinkarnasi dengan sekuat tenaga. Dia juga memiliki enam mata reinkarnasi yang lengkap dan tanda dari Master Samsara. Dia bisa mendapatkan kepercayaan dari pecahan pedang Samsara. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkannya. Dia harus mempercepat proses ini. Leiye meraung dan menembus api sucinya. Dengan cara ini, aku bisa memanggil kakekku. Saat kakekku tiba, dia pasti akan mati. Para Raja Beladiri dan Dewa Tertinggi Sembilan Surga menganggup dan menyerbu ke depan. Dengan begitu banyak ahli yang menyerang pada saat yang sama, api ilahi di langit mulai bergetar hebat. Adapun Lin Xuan, dia meraung marah, tinju Dewa Perang. Dia melepaskan pedang pembunuh abadi dan membiarkannya membunuh musuh secara otomatis. Sementara itu, dia mengayunkan tangan besinya dan menyerang ke depan. Seketika, 13 Marsial Monarch merasakan rambut mereka berdiri tegak. Orang ini benar-benar terlalu kuat. Dia dikenal sebagai Marsial Monarch terkuat di bawah alam abadi. Sekarang setelah dia menyerang, mereka memang ketakutan. Supreme Wu Hui menghindari pukulan lawan dan menghela napas lega. Namun, tubuhnya tertembus. Pedang pembunuh abadi menembus bahunya, menyebabkan tubuhnya terbelah. Berengsek. Pedang ini sungguh mengerikan. Mirip sekali dengan pedang pembunuh di masa lalu. Darah pertempurannya mendidih. Pada saat ini, Lin Xuan menyerang lagi. Api ilahi di tubuhnya terus berkedip. Kekuatannya meningkat sekali lagi. Tidak bagus. Supreme Wu Hui meraung marah, hentikan dia. Namun, sudah terlambat. Tinjunya menembus tubuh Supreme Wu Hui. Sebuah kekuatan penghancur meledak. Ekspresi wajah Supreme Wu Hui berubah drastis. Tidak. Pada saat kritis, dia meraung marah. Dia membuka segel terakhir, dan Ki Abadi di tubuhnya meletus. Wu Hui Agung melarikan diri ke kejauhan. Pada saat yang sama, dia meraung putus asa. Dia telah pulih ke puncaknya dan hanya memiliki seribu tahun lagi untuk hidup. Berengsek. Kali ini, bukan saja dia tidak memperoleh harta karun, tetapi dia juga membuka segelnya. Nyawanya pun melayang dengan cepat. Tidak banyak waktu yang tersisa. Seribu tahun kehidupan hanyalah jentikan jari baginya. Lin Zan mencibir. Dia memaksa lawannya mundur dengan beberapa pukulan dan mencari musuh lagi. Kali ini dia menatap Kaisar Tundercelap. Dia berkata dengan dingin. Sebelumnya, alam paramita menyerang kota kita berkali-kali dan bahkan ingin membunuh kita. Saat itu, hanya beberapa kali bertukar kata. Aku tidak menyerangmu. Kali ini, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Dia bergegas mendekat. Sang Kaisar Petir meraung marah. Beraninya kau meremehkanku. Dia menyerang dengan kilatan petir di langit. Keduanya bertarung dengan sengit. Akan tetapi, setelah tiga gerakan, Kaisar Petir terpaksa mundur dan memuntahkan setegup darah. Tidak, dia harus meminjam kekuatan hukuman surgawi. Ketika dia mengaktifkannya, kilat merah dan mantra abadi memenuhi langit. Itu sangat mengerikan. Matanya merah. Dia menyerang Lin Zan dengan aura pembunuh yang sangat mengerikan. Petir merah membuat Lin Zan terpental. Sebuah retakan muncul di tubuh Lin Zan. Itu hebat. Kaisar Petir tertawa. Namun, Lin Zan masih tidak takut. Meski terluka, dia tetap datang untuk bertarung. Darahnya mendidih. Itu sudah cukup untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, dia meraung marah. Darah pertempuranku akan mewarnai dunia menjadi merah. Darah yang jatuh meledak dengan cahaya paling terang. Darah itu membentuk kepalan berdarah dan melesat ke arah Kaisar Petir. Kaisar Tunder celap terpental. Kaisar Petir mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Dia mundur dengan cepat. Namun, Lin Zan sudah menguncinya. Dia tidak bisa melarikan diri. Pertarungan ini akan menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dia meninju dengan tinjunya. Dia meningkatkan kekuatan tempurnya hingga ekstrim dan terus memukul. Ribuan pukulan dilayangkan. Pada saat ini, semua orang ketakutan. Tidak ada yang berani menyelamatkan Kaisar Petir. Kaisar Petir hancur berkeping-keping oleh pukulan itu. Jiwanya juga terluka parah. Dia berlari dengan gila. Ki abadi di tubuhnya terbakar. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan berbalik untuk melarikan diri. Lin Zan mencibir. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk pergi sekarang? Dulu, saat aku masih seorang battle tirk, aku dibunuh oleh seorang imortal. Sekarang setelah aku terlahir kembali, aku menciptakan teknik tinju yang disebut battle immortal divine fish. Sekarang, rasakan itu. Dia melancarkan pukulan. Pukulan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah kemampuan ilahi yang khusus diciptakan untuk melawan makhluk abadi. Tidak, kau tidak bisa membunuhku. Aku di pihak Bian. Jika kau membunuhku, Bian tidak akan membiarkanmu lolos. Sang Dewa Virtual tidak akan membiarkanmu lolos. Dia benar-benar abadi. Sang Kaisar Petir meraung dengan ganas. Namun, ancaman seperti itu tidak ada gunanya. Dia terkena battle immortal divine fish. Kemudian, dia menjerit putus asa. Dia sudah meninggal. Apakah seorang tirk telah jatuh? Antara langit dan bumi, hujan darah turun. Semuanya menyedihkan. Pada saat ini, para supremes dan tirks di sekitarnya semuanya menjadi gila. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa pihak lain akan memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Kita harus tahu bahwa seorang tirk bisa dikalahkan. Namun, sangat sulit bagi seorang tirk untuk mati. Saat itu, beberapa tirk yang dibunuh Lin Suan bukanlah tirk yang lengkap. Meski begitu, Lin Suan harus menggunakan semua kartu trufnya untuk membunuh Sang Suan. Dia harus menggunakan beberapa senjata tertinggi untuk melakukannya. Sekarang, Lin Suan membunuh seorang tirk dengan satu pukulan. Kekuatan seperti itu sungguh tak tertandingi. 5.984 Siapa yang berani bertarung denganku? Lin Suan berkata dengan dingin di langit. Pandangannya beralih ke dua belas Kaisar Agung yang tersisa. Mereka semua adalah Kaisar Agung. Orang-orang ini begitu ketakutan hingga rambut mereka berdiri tegak. Tubuh Lei Ye bergetar hebat. Seorang Kaisar Agung baru saja meninggal di hadapannya. Orang ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Berengsek. Dia merasa hidupnya dalam bahaya. Untuk sesaat, dunia terasa sunyi-senyap. Zhong Ling Siu berseru, dia sangat kuat. Dia jauh lebih kuat dari Kaisar Agung biasa. Chen Yixian berkata, tentu saja. Meskipun ia telah bereinkarnasi, saat ia menjadi Kaisar Pertempuran, ia dikenal sebagai sosok yang tak terkalahkan dan telah bertempur di seluruh dunia. Dia berani menantang seorang yang abadi. Bagaimana mungkin dia adalah seorang Kaisar Agung biasa? Sekarang setelah dia terlahir kembali, dia memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang hal itu. Dia menciptakan teknik tinju yang tak tertandingi. Kekuatannya mungkin bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Namun, dia tidak tahu apakah dirinya yang sekarang sudah mencapai puncak. Dia tidak menyangka Lin Woody memiliki ayah yang begitu kuat. Zhong Ling Siu juga terkejut. Dia menatap sosok Lin Xuan di kejauhan. Dia berpikir mungkin kali ini, dia benar-benar dapat berhasil mengambilnya. Berdengung. Pada saat ini, terdengar suara keras di depannya. Pecahan pedang reinkarnasi terbang ke telapak tangan Lin Xuan. Bibir Lin Xuan melengkung membentuk senyum. Itu bagus. Dia akhirnya mengambilnya. Dua belas Kaisar Agung lainnya juga terkejut. Mereka melihat ke arah itu dengan mulut menganga. Berengsek. Kaisar Agung Bayu menggertakkan giginya. Leiye meraung dan menyerang lagi. Namun, serangannya dihancurkan oleh pukulan Lin Xuan. Dia menatap Leiye dan berkata, apakah kamu ingin mati juga? Dia meninju ke segala arah. Leiye terus memuntahkan darah. Kaisar Agung Bayu berkata, berhenti. Dia adalah cucu dari Dewa Abadi. Beranikah kau menyerangnya? Jadi kenapa kalau dia cucu dari Dewa Abadi virtual? Berani sekali aku menyerang seorang Dewa Abadi di sini, apalagi cucunya. Kemudian, Lin Xuan meninju lagi. Bahkan Kaisar Besar Bayu pun terlempar. Kaisar Besar Bayu sangat marah hingga dia muntah darah. Dia tidak berani melawan. Pihak lain terlalu kuat. Dia tampaknya telah melampaui mereka. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Xuan, R, bagaimana? Lin Xuan berbalik dan bertanya. Lin Xuan berkata, Ayah, aku sudah menaklukkannya. Apakah ayah baik-baik saja? Ketika dia berbalik, dia menyadari bahwa satu orang hilang. Apakah Kaisar Tundercelap sudah mati? Saat ini, dia telah mengerahkan seluruh usahanya untuk mengumpulkannya dan tidak memperhatikan hal lain. Siapakah yang mengira Kaisar Petir akan jatuh? Lin Xuan berkata, orang itu tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia bahkan berani menantangku satu lawan satu. Aku membunuhnya dengan satu pukulan. Ayo. Dia membawa Lin Xuan ke udara dan terbang ke kejauhan. Segera, mereka meninggalkan gerbang enam jalan dan tiba di luar gunung reinkarnasi. Dia terus terbang hingga mencapai langit tinggi. Ketika Lin Xuan baru saja keluar, pecahan pedang samsara tiba-tiba meledak dengan cahaya yang sangat terang. Ia membentuk bayangan enam dunia. Ia membawa serta kekuatan samsara yang mengerikan, seolah-olah ia dapat membuka samsara kehidupan dan kematian. Fenomena langit dan bumi semacam ini melingkari sembilan langit dan mustahil untuk disembunyikan. Apa yang sedang terjadi? Lin Xuan terkejut. Lin Xuan juga berkata, ini adalah pecahan pedang reinkarnasi. Pedang itu telah muncul kembali di antara langit dan bumi. Tentu saja, ia harus mengumumkan kemunculannya. Tapi kalau aku melakukan itu, bukankah aku akan memberitahu semua orang bahwa aku memiliki pecahan pedang reinkarnasi? Lin Xuan mengerutkan kening. Lin Zhan berkata, lalu kenapa? Seorang pria tidak perlu takut pada apapun. Bahkan jika mereka tahu, lalu kenapa? Selain itu, kita bisa menggunakan benda ini untuk membuat jebakan. Sudah saatnya menyingkirkan beberapa orang dari aulah tertinggi dan Paramita. Mata Lin Zhan bersinar dengan cahaya dingin. Selama kurun waktu ini, Paramita telah bertarung dengan mereka di surga tinggi, yang membuat mereka sangat marah. Oleh karena itu, mereka harus melawan dengan sengit. Jatuhnya Kaisar Tundercelap hanyalah permulaan. Fenomena langit dan bumi di dunia enam jalan terlihat oleh semua orang di langit tinggi. Bukan hanya itu, orang-orang di tanah surgawi juga melihatnya. Bahkan orang-orang di alam semesta juga melihatnya. Mereka melihat bahwa ke enam dunia itu tampaknya mengelilingi sebuah pedang panjang. Itulah kekuatan samsara. Itulah pedang reinkarnasi. Ya Tuhan, apakah pedang reinkarnasi telah muncul? Salah satu dari lima pedang dunia, pedang reinkarnasi, akhirnya muncul. Seruan yang tak terhitung jumlahnya pun terdengar. Pada saat ini, semua orang menjadi gila. Bahkan para ahli super di keluarga Kaisar Agung dan kedalaman tanah surgawi pun terkejut. Mata beberapa Kaisar Agung yang jahat dan orang-orang dari aulah tertinggi juga memerah. Pedang reinkarnasi telah muncul. Ayo pergi. Kita harus mendapatkannya. Pedang reinkarnasi berisi rahasia-rahasia tertinggi. Pedang ini memiliki kekuatan samsara. Jika kita berhasil mendapatkannya, kita mungkin bisa hidup selamanya. Ayo pergi. Banyak ahli yang membahasnya. Di istana bulan yang misterius, Dewa Guanghan juga mendongak. Katanya, apakah itu akhirnya muncul? Di sisi lain, di surga tinggi, Permaisuri, Xia Jiuyu, Tuan Alkohol, dan yang lainnya juga gembira. Pedang reinkarnasi telah muncul. Aku ingin tahu apakah Lin Suan memilikinya. Dan di suatu tempat di alam semesta, sosok hitam tinta juga menyeringai setelah melihat ini. Apakah pedang reinkarnasi telah muncul? Saya akan pergi melihatnya. Dia berubah menjadi kiiblis yang tak terbatas, merobek kehampaan, dan menghilang. Di Paramita, di Tanah Abadi, orang-orang ini juga melihat hantu pedang reinkarnasi. Apakah pedang reinkarnasi muncul lagi? Itu sungguh tak terbayangkan. Para kaisar besar berdiskusi. Sang Abadi virtual juga membuka matanya. Dia menghitung dengan jarinya dan mengerutkan kening. Pada saat yang sama, sebuah pedang panjang terbang keluar dari jubah sulamannya. Pedang panjang itu sangat mengerikan. Kata-kata, pembunuh naga, terukir di atasnya. Apakah kau merasakan aura Raja Sepuluh Mahkota lagi? Apakah musuh potensial merupakan ancaman bagi Anda? Kalau begitu, pergilah dan bunuh dia. Pedangmu ini khusus untuk membunuh naga tersembunyi. Pergi. Dewa Abadi virtual menjentikan gagang pedang. Seketika, pedang pembunuh naga berubah menjadi aliran cahaya, terbang ke langit, dan menghilang. Di sisi lain, di luar gunung reinkarnasi, Lin Zhan berkata kepada Lin Xuan, Ayo kembali dulu. Kita akan kembali saat kita tidak terburu-buru. Lin Xuan mengangguk. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengikuti Lin Zhan ke langit. Namun, pada saat ini, kekosongan itu terbelah. Pedang panjang menusuk ke arah Lin Xuan. Rambut Lin Xuan berdiri tegak. Lin Xuan mengeluarkan pecahan pedang reinkarnasi dan memblokirnya. Dengan bunyi dentang, ia dipaksa mundur dan mengeluarkan seteguk darah. Mengerikan sekali. Pedang macam apa ini? Pada saat ini, pedang panjang itu berbalik dan menebas lagi. Melihat ini, Lin Zhan meraung. Dia meraih pedang pembunuh abadi dan menebasnya. Kedua pedang beradu, langit runtuh dan bumi retak. Pemandangan ini menarik perhatian orang-orang di bawah. Kaisar Agung Bayu, Lei Yee, Kaisar Agung Bumi, dan yang lainnya terbang keluar lagi. Ketika mereka muncul dan melihat pemandangan ini, mereka juga tercengang. Lei Yee berseru, pedang pembunuh naga. Besar. Sekarang giliranku. Kau mati. Pedang pembunuh naga. Mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya reinkarnasi. Dia menatap ke arah pihak lain. Dia mengenalinya. 100 ribu tahun yang lalu, pedang ini telah membunuh Raja 10 Mahkota dari Ras Naga. Ia tidak menyangka kali ini, makhluk itu akan menyerangnya lagi. Chen Yixian, Zhong Ling Xiu, dan buaya purba juga terbang keluar. Melihat kejadian itu mereka pun berseru. Chen Yixian berkata, pedang pembunuh naga. Pedang ini dibuat oleh Dewa Abadi Virtual. Pedang ini dibuat khusus untuk membunuh Raja Mahkota 10. Raja 10 Mahkota memiliki kekuatan misterius yang menggemparkan dunia yang disebut naga tersembunyi. Dan pedang ini dibuat khusus untuk membunuh naga tersembunyi. Setelah mendengar ini, Lin Zhan mendengus dingin, pedang pembunuh naga apa? Nyah. Setelah berkata demikian, dia meninjunya. 5.985 Lin Zhan menyerang dengan kuat, tinjunya menyerang pedang pembunuh naga. Ketika mereka menghantam pedang pembunuh naga, terdengarlah suara yang menggetarkan. Pertarungan antara keduanya sungguh mengerikan. Ketika para kaisar agung dan tertinggi yang bergegas melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Pedang itu terlalu kuat. Ini adalah pedang harta karun dari esens imortal. Bisakah pihak lain benar-benar melawan seorang abadi? Tiba-tiba, Lin Zhan mengulurkan sepasang tangan besar. Api suci di tangan mereka melonjak dan langsung meraih pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga terus bergetar. Ia ingin melepaskan diri, tetapi tidak berhasil sama sekali. Apakah itu ditekan? Mereka semua berseru. Bahkan mata Lin Xuan pun berbinar. Namun, pada saat ini, aura yang sangat mengerikan keluar dari pedang pembunuh naga berubah menjadi cahaya pedang dan menebas ke arah Lin Zhan. Luka itu meninggalkan bekas di lengan Lin Zhan. Bahkan tulang-tulangnya pun terlihat. Oh tidak, ayah, Anda terluka. Lin Xuan berseru. Lin Zhan melambaikan tangannya. Dia melemparkan bola api suci dan membentuk segel. Dia langsung menempelkannya pada pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga jatuh dari langit seperti meteor dan tenggelam ke tanah. Itu menghilang. Tidak peduli siapa Anda. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti anakku. Dan kau, beraninya kau menyerang anakku. Saya akan memberitahu Anda bahwa Anda menyesalinya. Dia menoleh dan menatap Lei Ye. Dia melambaikan tangan satunya. Beraninya kamu. Kaisar Agung Bayu meraung. Lei Ye juga ketakutan setengah mati. Orang ini terlalu kuat. Namun, dia tetap tidak bisa melarikan diri. Kakinya langsung dipukul menjadi kabut berdarah. Dia menjerit kesakitan di udara. Apakah Anda melihatnya? Ini harganya. Tatapan mata Lin Zhan menatap langit, seolah-olah dia telah melintasi ruang dan waktu. Dia berkata dengan dingin, Jika kamu berani menyerang lagi, jangan salahkan aku karena membunuh cucumu. Ayo pergi. Lin Zhan menggendong Lin Xuan. Keduanya terbang ke angkasa dan menghilang ke dalam kehampaan. Sepanjang proses itu, tidak seorang pun berani menghentikan mereka. Para supremes itu merasa kulit kepala mereka mati rasa. Bahkan pedang pembunuh naga pun terlempar. Siapa yang berani menghentikan mereka? Orang ini terlalu menakutkan. Tuan Muda Leiye, ayo cepat kembali. Kaisar Agung Bayu berkata dari samping. Leiye mengangguk. Kali ini, dia terluka parah. Mari kita kembali dan meminta kakekku untuk membunuh mereka. Orang-orang ini kembali ke sisi lain. Di sisi lain, sembilan dewa surga tertinggi dan para raja bela diri nakal pergi satu demi satu. Beberapa orang yang berasal dari Paragon Hall kembali. Kali ini, kemunculan pecahan pedang enam jalan reinkarnasi memicu badai yang menggemparkan. Meskipun Lin Xuan telah mendapatkannya sekarang, mereka tidak akan membiarkan masalah itu begitu saja. Itu karena enam dao reinkarnasi terlalu penting, menghubungkan kehidupan dan kematian. Jika mereka bisa mendapatkannya, mereka mungkin bisa menghidupkan kembali beberapa orang yang mati. Mereka bahkan menduga bahwa kebangkitan Lin Xuan ada hubungannya dengan enam jalan reinkarnasi. Lagi pula, War Tirk telah dibunuh oleh imortal saat itu. Mustahil baginya untuk dihidupkan kembali dengan mudah. Di langit, dua sosok melintas. Mereka adalah Lin Xuan dan Lin Xuan. Lin Xuan berkata, Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Dia mengambil banyak harta dari dunia pedang dan memberikannya kepada Lin Xuan. Setelah Lin Xuan menerimanya, dia menelannya. Dengan lambayan tangannya, api ilahi menari-nari dan menyembuhkan luka-lukanya. Dia bilang, Tidak ada yang lain. Tanpa dewa virtual, kau ingin membunuhku dengan pedang. Itu konyol. Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lin Xuan bertanya, Bagaimanapun, ini adalah masalah besar. Mungkin ada banyak martial monark dan Nine Heaven Supremess yang menginginkan pecahan pedang enam jalan reinkarnasi. Lin Xuan berkata, Mari kita kembali dan berdiskusi. Mari kita pasang perangkap dan tangkap mereka semua sekaligus. Kali ini, mereka akan menerima pukulan berat. Mereka tidak akan berani bertindak gegabuh. Berita itu menyebar. Dalam sekejap, dunia menjadi gempar. Alam semesta sedang gempar. Pecahan-pecahan pedang enam jalan reinkarnasi akhirnya muncul. Terlebih lagi, Lin Woody sebenarnya telah mendapatkannya. Ya Tuhan, apa yang dilakukan anak itu hingga pantas mendapatkan harta sebesar itu? Benar sekali. Kenapa? Dia tidak pantas memilikinya. Rebut saja. Beberapa orang mulai bergerak. Ola Paragon adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Seperti halnya persatuan ilahi, mereka adalah bagian dari aliansi. Namun, aliansi ini dibentuk oleh kerjasama dari sembilan dewa tertinggi surga yang tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian, aliansi ini sangat kuat. Di dalam Paragon Hall, mata Neter Prime bersinar dengan cahaya dingin setelah mendengar ini. Masalah ini sangat penting. Dia harus segera melaporkannya kepada Malaikat Maut. Neter Prime tiba di tempat yang mengerikan. Dia membungkuk sedikit. Salam, Malaikat Maut. Sebuah suara kuno terdengar di depannya. Ada apa? Neter Prime memberitahunya tentang pecahan pedang enam jalan reinkarnasi. Pada saat yang sama, sekumpulan mata hitam muncul di depannya. Mata-mata itu tampak seperti bola api neraka yang melompat-lompat. Malaikat Maut berkata dengan suara berat. Kembalikan, itu milik kita. Dengan kekuatan pedang reinkarnasi, kitab kehidupan dan kematian kita akan menjadi lebih mengerikan. Pada saat itu, kita akan dapat menghidupkan kembali yang mati dan memanggil semua yang telah meninggal. Kamu, bawa anak buahmu dan pergi. Ya. Neter Prime mengangguk. Dia kembali bersiap. Dia memiliki satu halaman kitab kehidupan dan kematian. Bisa dikatakan sangat berguna. Kali ini, dia bergabung dengan Supremes. Kempat Supremes itu maju bersama-sama. Mereka bukan satu-satunya. Yang lainnya juga ikut bergerak. Beberapa raja bela diri bahkan diam-diam menggabungkan kekuatan dan bersiap untuk maju bersama. Dapat dikatakan bahwa kekuatan-kekuatan teratas di alam semesta sedang bersiap-siap untuk pergi ke tanah surga. Orang-orang di alam dewa tentu saja menerima berita itu. Mereka telah mengirim orang ke pintu masuk tanah surga. Pada saat ini, setelah melihat sosok-sosok masuk satu demi satu, berita itu dengan cepat menyebar ke kota kuno. Di kota, Permaisuri, Tuan Alkohol, dan yang lainnya juga terkejut setelah menerima berita itu. Tampaknya jumlah orangnya lebih banyak dari yang kita duga. Linzan dan yang lainnya belum kembali. Apa yang mereka lakukan? Si Ajiwyu juga mengerutkan kening. Haruskah kita menyerang bersama? Ada dua orang lainnya. Mereka berdua telah kembali menyusuri sungai waktu. Mereka juga memiliki kekuatan seorang Marsial Monarch. Kita tunggu saja sebentar lagi. Kata Tuan Alkohol. Linzan awalnya ingin kembali, tetapi dia berhenti di tengah jalan. Alasannya karena ada sosok yang menghalangi jalannya. Sosok ini berdiri di sana, mengjulang tinggi di tengah kerumunan. Tubuhnya hitam pekat, dan ada aura iblis yang amat menakutkan berkelebat di sekujur tubuhnya. Itu kamu, Raja Iblis. Setelah Linzuan melihatnya, wajahnya berubah. Pihak lain benar-benar datang untuk mencarinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Raja Iblis berbalik dan tersenyum. Anak kecil, kultifasimu benar-benar meningkat pesat. Apakah kamu sudah menjadi Marsial Monarch sekarang? Juga, kau benar-benar berhasil mendapatkan pecahan pedang reinkarnasi. Ini benar-benar mengejutkanku. Apakah kau ke sini untuk merebut pecahan pedang reinkarnasi? Dia sangat waspada. Orang ini sangat aneh. Dia pernah mengolah kitab suci kuno Raja Iblis dan tahu betapa mengerikannya pihak lain. Katanya, Ayah, hati-hatilah. Linzan menganggup dan melangkah maju. Kau benar-benar hidup kembali. Apa pendapatmu tentang apa yang aku katakan sebelumnya? Apakah kamu siap bergabung dengan alam dewa? Raja Iblis berkata, Lupakan saja. Aku sudah terbiasa sendiri. Aku tidak ingin bergabung dengan siapapun. Lalu, mengapa kamu ada di sini kali ini? Linzan mengerutkan kening dan berkata, Meskipun aku tidak bisa bergabung dengan alam dewa, tidak masalah untuk bekerja sama sesekali. Kamu mau bekerja sama? Mata Linzan berbinar. Dia tahu betapa mengerikannya pria di depannya ini. Orang ini disebut setan. Dia hanya orang gila. Namun kekuatannya luar biasa kuatnya. 5.986 Melihat pemandangan ini, Linzuan juga terkejut. Dari kelihatannya, ayahnya dan Kaisar Iblis saling kenal. Terlebih lagi, alam dewa telah mengundang Kaisar Iblis untuk bergabung dengan mereka. Namun, Kaisar Iblis menolak mereka. Apakah mereka akan bekerja sama kali ini? Linzuan terkejut. Namun, memikirkan Kaisar Agung berjubah hijau, mungkin Kaisar Iblis telah bekerja sama dengan alam dewa lebih dari sekali. Akan tetapi, Kaisar Iblis terbiasa menyendiri dan tidak suka bergabung dengan vaksi manapun. Senang bisa bekerja sama. Linzuan mengangguk. Namun, Kaisar Iblis berkata, aku akan menjalani kehidupan baru. Aku harus mengajukan permintaan kerja sama ini. Apa permintaanmu? Beritahu saya. Alam dewa pernah bekerja sama dengan Modi sebelumnya, tetapi itu terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Pada saat itu, pihak lain memiliki permintaan setiap kali mereka bekerja sama. Dia telah mendengar hal ini dari Permaisuri. Aku tahu kamu telah menaklukkan beberapa kota di tanah surgawi. Jadi, permintaanku sangat sederhana. Berikan aku kualifikasi untuk memasuki kota-kota kuno itu. Linzuan tidak menolak. Namun, dia menyipitkan matanya dan berkata, permintaanmu agak berlebihan. Lagipula, kali ini kamu hanya akan bertarung sekali. Tidak banyak. Kalau kamu tahu berapa banyak orang yang datang kali ini, kamu tidak akan menolakku. Saya juga mengatakan bahwa ini adalah awal yang baru. Siapa tahu, Anda mungkin membutuhkan saya untuk mengambil tindakan di masa mendatang. Saya hanya ingin merasakan keajaiban dan kekuatan tanah surgawi. Linzuan tengah berpikir keras. Bagaimanapun, masalah ini agak di luar dugaannya. Namun, pada saat ini, ia menerima transmisi suara nomologis. Ia mengeluarkan sebuah gulungan dengan suara Lord Alkohol dan yang lainnya di atasnya. Ketika Linzuan mendengar bahwa ada begitu banyak orang yang datang kali ini, bahkan dia pun terkejut dan menyimpan gulungan itu. Linzuan berkata, Baiklah, aku berjanji padamu. Bagus sekali. Jangan khawatir, Anda tidak akan menyesal. Kaisar Iblis berkata, Mari kita susun rencananya. Kita berdua saja sudah cukup. Ku rasa kekuatan tempurmu seharusnya sudah pulih. Sudah waktunya, kan? Sebagian orang yang datang merupakan para kaisar tertinggi, sebagian lainnya merupakan kaisar agung. Namun, bahkan kaisar agung pun hanya mengembangkan sedikit ki abadi atau api ilahi, jadi mereka tidak takut. Kita berdua sudah cukup untuk menyapu semuanya. Oke. Linzuan mengangguk. Dia mengeluarkan gulungan lain dan mengirim pesan kepada Tuan Alkohol dan yang lainnya. Dia tidak berencana untuk kembali ke kota kuno. Kali ini, dia akan langsung berhadapan dengan orang-orang yang datang. Ayo pergi. Suan, R masih membutuhkanmu sebagai umpan. Linzuan terkejut. Ada berapa banyak orang di sana? Apakah kalian berdua cukup? Sejujurnya, dia telah melihat kekuatan ayahnya dan tahu betapa mengerikannya kaisar iblis itu. Akan tetapi, dia masih merasa ada sesuatu yang salah. Linzuan berkata, menurut berita yang dikirim Permaisuri dan yang lainnya tadi, Permaisuri dan yang lainnya mengirimi kami sebuah pesan. Saat ini, 36 marsial monark telah tiba. Apa, 36? Linzuan menghirup udara dingin. Sebelumnya, ada 13 dari mereka. Linzuan mampu memblokir serangan itu sendiri. Namun, dia hanya membunuh satu kaisar agung. Sekarang jumlah mereka telah berlipat ganda, apakah mereka berdua mampu menahannya? Bahkan jika dia termasuk. Kemungkinan besar, dia tidak akan mampu menahannya. Jangan khawatir, anak kecil. Modi tertawa dan berkata, kekuatan ayahmu lebih hebat dari yang kau kira. Kekuatanku juga di luar imajinasimu. Oleh karena itu, 36 di antaranya masih dalam kemampuan kami. Linzuan sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara. Saat ini, dia hanya bisa mengalahkan satu kaisar agung. Tetapi sekarang, ayahnya dan kaisar iblis ternyata mampu mengalahkan begitu banyak kaisar agung. Kesenjangan di antara mereka sungguh terlalu besar. Kaisar iblis berkata, bukankah ayahmu sudah memberitahumu? Ayahmu dan aku dikenal sebagai orang-orang terkuat di bawah alam abadi. Orang-orang terkuat di bawah alam abadi. Linzuan terkejut. Apakah ayahnya benar-benar seperti ini? Dia menatap Linzuan. Linzuan berkata, tidak akurat. Tepatnya, kaisar iblis dikenal sebagai orang terkuat di bawah alam abadi. Sedangkan aku, aku dikenal sebagai orang yang paling dekat dengan Tuhan. Linzuan terkejut. Meskipun keduanya memiliki gelar yang berbeda, itu tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa kedua orang ini sangat kuat di bawah alam abadi. Dia seharusnya menjadi salah satu kaisar agung teratas dalam hal kekuatan tempur. Setelah kaisar iblis mendengar ini, dia pun menghela nafas. Kemudian, dia mencibir dan berkata, nak, jangan terlalu peduli. Ini hanya gelar. Saya bukan satu-satunya yang menerima gelar ini. Namun, saya tidak berhasil mengambil langkah itu. Pada akhirnya, saya tetap berubah menjadi abu. Yang mengejutkan Linzuan, dia bisa mendengar sedikit kesedihan dan duka dalam kata-katanya. Apa langkah itu? Langkah untuk menjadi abadi. Bahkan kaisar agung pun merasakan kesedihan. Lalu seberapa sulitkah untuk menjadi abadi? Sekarang setelah dipikir-pikir, seberapa mengerikankah virtual imortal itu? Dan sang dewa virtual tampaknya bukan penguasa alam nirvana. Seberapa mengerikankah penguasa alam nirvana? Apakah ada pula sosok setingkat dewa di alam ilahi? Jika tidak ada, bagaimana dia bisa melawan alam nirvana saat itu? Linzuan memiliki banyak keraguan. Ayah, tolong beritahu aku. Aku punya cukup kekuatan sekarang. Linzuan sangat ingin tahu tentang rahasia kuno ini. Ayo ngobrol sambil berjalan. Mereka naik ke udara dan terbang menuju kejauhan. Dalam perjalanan, Linzuan berkata singkat, memang ada orang di alam ilahi yang mampu melawan makhluk abadi. Mereka adalah tokoh tingkat dewa. Saat itu, ada pertempuran hebat. Namun, semua orang itu menghilang. Beberapa dari mereka pergi mencari tanah ke-10 yang paling misterius di sembilan surga dan sepuluh negeri. Kemudian, mereka tampaknya telah memasuki tanah ke-10 dan tidak pernah keluar lagi. Aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Ada pula yang ingin naik ke jengjang lebih tinggi, namun belum muncul. Linzuan tidak mengatakan sesuatu yang spesifik. Namun, Linzuan juga terkejut setelah mendengar ini. Tampaknya ada juga eksistensi legendaris di alam ilahi yang telah melampaui tingkat Kaisar Agung dan mencapai tingkat dewa. Namun, karena berbagai alasan, mereka belum muncul. Namun, mungkin seiring berlalunya waktu, orang-orang ini akan muncul kembali di dunia fana lagi. Setelah terbang beberapa saat, mereka akhirnya berhenti. Linzuan melihatnya dan tercengang. Mengapa kita kembali? Bukankah ini gunung reinkarnasi? Tempat Sekte 6 Jalan Kuno berada. Mereka telah pergi dari sini sebelumnya. Sekarang, mereka telah kembali. Linzuan berkata, sebelumnya, kamu memicu penglihatan langit dan bumi dari sini. Pedang 6 Jalan Reinkarnasi telah muncul kembali di dunia fana. Oleh karena itu, mereka yang datang akan menyelidiki tempat ini terlebih dahulu. Kami akan menggunakan tempat ini sebagai lokasi untuk menyusun rencana kami. Pada saat itu, kami akan menangkap semua orang yang datang. Cepatlah datang. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku bisa merasakan darah iblisku mendidih. Kaisar iblis melambaikan tangannya dan mengeluarkan tombak penghancur besar. Dia berdiri di kehampaan, dan aura iblis di tubuhnya terus bergulir. Saat dia melihat tombak besar yang tidak bisa dihancurkan, Linzuan juga memiliki ekspresi aneh. Seberapa mengerikan kah kaisar iblis itu? Mungkin tidak lama lagi dia akan dapat melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Linzuan membalikkan tangannya, dan susunan besar menutupi seluruh langit. Kemudian, mereka bertiga perlahan menghilang. Di langit, bayangan Pedang 6 Jalan Reinkarnasi muncul lagi. Seperti matahari di langit malam, bersinar terang. Siapapun yang datang ke sini, pasti langsung melihatnya. Memang, beberapa hari kemudian, sebuah cahaya melintas di langit dari jauh. Ketika mereka melihat penglihatan langit dan bumi di langit, mereka sangat gembira. Di sanalah Pedang Reinkarnasi muncul. Pergi cepat. Mereka mempercepat lajunya dan terbang maju. 5.987. Sungguh aura yang mengerikan. Itu memang kekuatan Pedang Reinkarnasi. Beberapa kaisar agung sangat gembira saat kedatangan mereka. Itulah kekuatan 5 pedang dunia. Jika mereka bisa mendapatkannya, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Namun, pada saat ini, suara dingin dan menakutkan datang dari langit. Pedang Reinkarnasi adalah milik kami, Istana Dewa Kematian. Semua orang lainnya, tersesat atau mati. Apa, Istana Dewa Kematian adalah istana tertinggi? Huh, beraninya seorang Perdana Menteri bersaing dengan seorang kaisar agung. Kaisar-kaisar besar lainnya mendengar ini dan berteriak dengan dingin, kalianlah yang seharusnya tersesat. Raungan kemarahan seperti itu bergema di dunia ini. Jelas, kedua belah pihak marah. Mereka semua menginginkan kekuatan Pedang Reinkarnasi. Beraninya kau meremehkan kami para prime. Kau mau mati. Orang-orang di Istana Agung meraung marah. Di antara mereka, ada sekelompok orang yang mengenakan jubah hitam. Mereka sangat menyeramkan. Pemimpinnya adalah Neter Prime. Neter Prime meraung dan melepaskan aura kematian yang mengerikan. Dia menyerang kaisar agung. Kaisar agung ini dikelilingi oleh badai yang mengerikan. Dia meraung, apakah kamu ingin mati? Dia mengangkat tangannya dan memanggil tornado. Tornado ini dapat dengan mudah menghancurkan beberapa dunia. Ia membawa kiangin abadi yang sangat menakutkan. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Aku di sini juga. Di kejauhan, kaisar agung lainnya tiba. Ia menebas dengan pedangnya, menghancurkan dunia. Kaisar agung lainnya telah tiba. Auranya sedalam lautan. Ada lebih dari 30 sosok di dekat gunung reinkarnasi. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Lin Suan terkejut saat melihat ini. Sungguh mengejutkan. Perlu diketahui bahwa masing-masing tokoh ini adalah yang terkuat di eranya. Mereka tak terkalahkan di dunia. Orang-orang ini telah melakukan perjalanan melalui tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk akhirnya bertemu di era yang paling menakjubkan ini. Mereka ingin menjadi dewa dan makhluk abadi. Oleh karena itu, dalam menghadapi kekuatan transcendent ini, mereka tentu tidak akan menyerah. Pertarungan itu meletus dalam sekejap. Segala macam api suci berkobar. Senjata-senjata tertinggi menari-nari di langit dan menyapu seluruh dunia. Pada saat yang sama, kaisar iblis melihat pemandangan ini dan mencibir, huh, sepertinya giliran kita. Ayo pergi. Dengan lambayan tangannya, aura iblis yang tak terbatas melonjak ke depan, membentuk gunung iblis yang berdiri kokoh di antara langit dan bumi. Awalnya, karena pertempuran, kekosongan itu sudah hancur. Namun, pada saat ini, aura hitam memenuhi udara dan menyelimuti sekelilingnya. Pada saat berikutnya, kekosongan itu terbuka dan gunung iblis hitam turun dari langit. Orang-orang yang sedang berkelahi semua berhenti dan menoleh untuk melihat. Apakah ada yang datang lagi? Siapa itu? Aura yang sangat kuat. Seorang ahli telah tiba. Mereka melihat gunung iblis hitam mengjulang tinggi di antara langit dan bumi. Ada tiga sosok yang berdiri di puncak gunung iblis. Salah satu sosok berdiri di tengah dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ki iblis mengalir deras dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa iblis. Sekali melihatnya saja akan membuat jiwa seseorang bergetar. Sungguh ki iblis yang mengerikan. Ini pasti ahli ras iblis. Apakah ras iblis juga datang? Tunggu? Tidak. Lihat orang lainnya. Pedang surgawi tertinggi menunjuk kekejauhan dan meraung ngeri. Bukankah itu Lin San di samping kaisar iblis? Mengenai orang ini? Ingatannya masih segar. Lin San sangat kuat. Dia tidak pergi dan benar-benar kembali. Dan orang di sebelah kiri Modi. Bukankah itu Lin Suan? Dialah yang memperoleh kekuatan pedang samsara. Raungan marah lainnya terdengar. Mata semua orang tertuju pada Lin Suan lagi. Satu demi satu seruan terdengar. Mereka sudah menunggu kita di sini. Mungkinkah mereka telah memasang jebakan? Apakah ada jebakan? Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Orang-orang di Istana Agung mencibir. Memangnya kenapa kalau ada jebakan? Cuma tiga orang. Kali ini, jumlah kami lebih dari 30 orang. Sepuluh kali lipat lebih banyak dari mereka. Tidak bisakah kita mengalahkan mereka? Ya, benar. Kaisar tertinggi lainnya terdiam. 36 orang jauh lebih banyak daripada pihak lainnya. Kali ini, mereka pasti menang. Lin Woody, serahkan kekuatan pedang samsara. Kau tidak pantas memilikinya. Serahkan saja padaku dan aku akan membiarkanmu hidup. Kalau tidak, aku akan menghancurkan jiwamu. Sayang sekali kamu meninggal di usia muda. Jadi, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Lin Suan mendengus dingin, apakah kamu memiliki kemampuan untuk mendapatkannya? Pada saat ini, Kaisar Iblis di sebelahnya juga melangkah maju. Dia menunduk dan berkata, 36 orang, tidak lebih, tidak kurang. Kalian semua di sini, bagus sekali. Kali ini, aku akan menangkap kalian semua sekaligus. Selamatkan aku dari kerepotan mencarimu satu persatu. Apa, menangkap kalian semua sekaligus? Sombong sekali. Para Kaisar tertinggi dan Kaisar tertinggi semuanya marah. Di antara mereka, Neter Prime mendengus dingin, siapa yang menurutmu kamu? Dia menatap ke arah pihak lain dan berkata, langit penuh dengan energi Iblis. Aku ingat sekarang, kau mantan Kaisar Iblis, kan? Orang gila itu, aku tidak menyangka kau masih hidup. Tapi, apakah kau pikir kau punya kekuatan untuk melawan kami? Sang Perdana Abadi mencibir dingin. Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam berjalan keluar dari sampingnya. Tangannya berwarna merah darah. Dengan lambayan tangannya, cahaya pedang berwarna merah darah melesat keluar. Itu sungguh menakutkan. Kau Iblis, dan aku juga Iblis. Namaku Blood Demon Prime. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat di antara kita berdua. Pedang Iblis berwarna merah darah yang mengerikan menebas dari langit ke arah Kaisar Iblis. Kaisar Iblis mendengus dingin, kamu tidak memiliki kualifikasi. Dia menunjuk jarinya, dan suara Iblis itu menutupi langit dan bumi, langsung menghancurkan cahaya pedang yang memenuhi langit. Pada saat yang sama, Blood Demon Prime dipaksa mundur. Blood Demon Prime memuntahkan setegup darah, wajahnya penuh keterkejutan, sangat kuat. Wajah Neter Prime juga dingin, seperti yang diduga, ini sulit. Namun, kami tidak akan melawanmu sendirian. Ayo pergi bersama. Orang-orang dari Istana Tertinggi dan Istana Dewa Kematian berjalan keluar dan bersiap untuk menyerang. Di sisi lain, Gail Earth, yang dikelilingi oleh Badai, juga berjalan keluar dan menatap Lin Suan. Dia berkata, apakah kamu Lin Woody? Aku pernah mendengar namamu. Konon katanya kau adalah Raja Sepuluh Mahkota dan bisa mengalahkan Kaisar Agung. Aku tidak percaya. Aku ingin melawanmu sendirian. Beranikah kau? Sangat licik. Ekspresi para Supremes dan Great Emperor lainnya berubah. Gail Emperor ini terlalu licik. Jika dia melawan Lin Woody sendirian dan menang, dia bisa langsung merebut harta karun di tangan Lin Woody. Sialan! Mengapa mereka tidak memikirkan tindakan seperti itu? Seketika itu juga seseorang berkata, aku juga ingin melawanmu sendirian. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia mencibir dengan jijik, satu lawan satu. Apakah menurutmu kamu layak? Nak, beraninya kamu. Sepertinya reputasimu tidak pantas. Awalnya aku mengira akan muncul sosok yang mengagetkan di era ini. Sekarang tampaknya kau benar-benar mengecewakanku. Kaisar Angin menggelengkan kepalanya. Lin Suan berkata, jika kamu ingin mati, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Dia berjalan keluar. Mari kita putuskan hasilnya dalam tiga langkah. Jika kau bisa membuatku mundur dalam tiga langkah, aku akan mengaku kalah. Cukup sombong, tapi kamu pasti akan kalah. Kaisar Angin tertawa sinis. Dia sudah memutuskan bahwa selama pihak lain berani keluar, dia akan membuat pihak lain menyesalinya. Dengan lambayan lengan bajunya, badai yang memenuhi langit pun melesat keluar. Ia dijuluki Kaisar Angin. Dia tidak hanya memiliki kekuatan angin, tetapi dia juga memiliki kekuatan api. Badainya membawa aura yang membakar. Angin dan api melanda langit. Inilah keterampilan uniknya yang terkenal. 5.988 Itu adalah teknik terhebat Sang Kaisar Agung. Menghadapi serangan yang mengerikan itu, Lin Suan mendengus dingin. Dia mengaktifkan jalan neraka dan memanggil telapak tangan di lembah matahari. Dengan suara, ledakan, telapak tangan itu menembus langit dan bumi, menghancurkan badai api di angkasa. Kaisar Liefeng memuntahkan darah dan mundur, wajahnya penuh kengerian. Bagaimana ini mungkin? Dia sebenarnya telah dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Yang lain juga terkejut. Apa itu pohon palem? Itu terlalu mengerikan. Itu tidak sesuai dengan fisiknya. Dia memanggil enam jalan reinkarnasi. Wajah Neterward Prime berubah. Dia memiliki halaman kitab kehidupan dan kematian, jadi dia bisa memanggil beberapa mayat kuno. Oleh karena itu, ketika dia melihat pemandangan ini, dia sangat terkejut. Rinegan lawannya tampaknya menjadi lebih mengerikan. Sampah, kamu tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kekuatan enam jalan reinkarnasi. Lin Xuan menatapnya dan mendemus jijik. Kaisar Liefeng sangat tertekan. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan lawannya. Namun dia tidak menyangka akan ditampar wajahnya. Baiklah, permainannya sudah berakhir. Sekarang saatnya untuk pertarungan hidup dan mati. Modi juga berkata dengan suara yang dalam. Saat suaranya berakhir, seluruh dunia terdiam. Ki iblis yang tak berujung membumbung ke langit dan menyelimuti sembilan surga. Wajah semua orang berubah. Mereka menarik nafas dalam-dalam, menyadari bahwa pertempuran besar akan segera terjadi. Di sisi lain, Lin Zhan juga berjalan keluar. Sosoknya ramping, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Sosoknya sangat tinggi dan tegap. Dia berdiri di sana bagaikan dewa perang, membuat jantung semua orang berdebar kencang. Bahaya! Aura kedua orang ini terlalu berbahaya. Ayo kita lakukan! Jangan bicara omong kosong! Sang penguasa Neterward pun mengeluarkan raungan penuh amarah. Yang lain mengangguk. Pada saat ini, 36 sosok bergerak bersama. Ledakan! Ledakan! Kekuatan mengerikan seluas lautan meletus dalam sekejap, menimbulkan badai yang menggemparkan di tanah surgawi. Di luar, orang-orang di tanah dewa dan alam semesta juga ketakutan. Mereka hanya bisa merasakan jiwa mereka gemetar. Mereka tidak tahu apa itu kematian. Kaisar Iblis mencibir, berubah menjadi hantu, dan langsung menyerbu. Menghadapi 36 Kaisar Agung, dia sama sekali tidak takut. Dia menerobos kekosongan dan melancarkan pukulan. Tinju Dewa Iblis seketika melemparkan dua dewa sembilan surga. Kekosongan itu hancur, dan sebuah lubang hitam muncul. Pada saat ini, seorang Kaisar Agung bergerak. Dia berubah menjadi lautan luas dan menyerbu ke arah Linzan dengan kekuatan yang melonjak. Orang lainnya melemparkan belati terbang kelas atas. Ini adalah belati terbang milik seorang Ksatria, yang cukup untuk mengancam seorang Kaisar Agung. Pedang itu menusuk ke arah kepala Linzan. Linzan mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya dan meninju. Tinjunya tampaknya telah berubah menjadi senjata paling tajam, yang menghantam belati-belati yang berterbangan. Pada saat yang sama, dia melancarkan pukulan lain yang menembus lautan. Kedua Marsial Monarch itu berteriak kesakitan dan terlempar. Mereka memuntahkan darah dan terkejut. Mereka baru saja bertukar pukulan dan sudah terluka. Linzan terlalu menakutkan. Seperti yang diharapkan dari Kaisar pertempuran. Tapi lalu kenapa? Itulah jati dirimu di kehidupan sebelumnya. Sekarang, apakah kamu masih memiliki kekuatan seperti saat itu? Kalau tidak, kamu bisa masuk neraka. Para Kaisar Agung meraung dan menyerang Linzan lagi. Di sisi lain, penguasa Neterward dan yang lainnya juga menyerang Kaisar Iblis. Dia memanggil banyak sekali kerangka. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi, menyapu ke segala arah. Aura kematian pada orang-orang ini sangat mengerikan. Aura Iblis pada tubuh Kaisar Iblis bergulung-gulung seperti awan. Keduanya bertabrakan, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Apakah Anda dari Istana Agung? Semut seperti kalian masih belum sebanding dengan Kaisar ini. Kaisar Iblis berdiri di kehampaan. Ada api hitam menari-nari di matanya, dan wajahnya dipenuhi dengan kesombongan. Dia memegang tombak penghancur besar di tangannya dan menyerang. Seketika, jutaan kerangka di depannya terbelah dua. Pada saat yang sama, beberapa orang dari Istana Agung tertusup tombak. Orang-orang ini terluka dan mundur. Mereka segera mengeluarkan pil abadi. Apakah mereka akan menelannya? Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Penguasa Neterward berkata, semuanya, tenanglah. Jangan panik, ini hanya ujian. Mereka kuat. Namun, mereka hanya ada dua. Selain itu, mereka bereinkarnasi. Mereka bukan lagi kaisar pertempuran dan kaisar Iblis seperti dulu. Kita tidak perlu takut pada mereka. Kita punya 36 master. Aku tidak percaya kita tidak bisa membunuh mereka kali ini. Lagi pula, tujuan kita adalah pedang reinkarnasi. Jika ada kesempatan, kita akan segera keluar dan membunuh Lin Woody. Itu yang terpenting. 30 orang di sekitarnya mengangguk. Memang, mereka semua adalah kaisar agung. Beberapa telah terbangun ratusan ribu tahun yang lalu. Beberapa telah terbangun puluhan ribu tahun yang lalu. Ketika semua orang ini disatukan, mereka bisa menjadi legenda. Tak peduli seberapa kuat mereka berdua, lalu kenapa. Mereka pun tenang dan kembali percaya diri. Kemudian, mereka dibagi menjadi dua tim. Mereka menyerang Lin San dan kaisar Iblis. Selama ada kesempatan, mereka akan melintasi kedua gunung ini dan membunuh Lin Suan. Rencana mereka sangat bagus, tetapi mereka meremehkan kekuatan Lin San dan kaisar Iblis. Mereka berdua terlalu kuat. Mereka seperti sepuluh ribu gunung yang tinggi, berdiri tegak dan kokoh. Tak seorang pun yang dapat melampaui mereka. Pertempuran itu sangat mengerikan. Di belakang mereka, Lin Suan juga tersentak saat melihat pemandangan ini. Itu terlalu kuat. Ayahnya, Lin San, dan kaisar Iblis tampaknya berada di level yang berbeda dari 36 kaisar agung ini. Apakah jurang pemisah antara para kaisar agung begitu besar? Jika memang begitu, tidak peduli berapa banyak kaisar agung yang ada di benua Paramita, mereka tidak akan mampu menandinginya. Tetapi mengapa benua Paramita masih tinggi dan perkasa, sedangkan alam dewa pernah hancur? Apakah karena ada yang abadi di benua Paramita? Apakah makhluk abadi benar-benar sekuat itu? Seberapa mengerikan tempat itu? Lin Suan sangat bingung. Berdengung. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul di depannya. Kekosongan itu retak, dan sosok itu menjadi semakin nyata. Dia mencibir, Nak, akhirnya aku menangkapmu. Jaring besar menutupi Lin Suan. Itu hebat. Orang-orang yang bertarung di depan merasa gembira. Itu adalah kaisar agung tanpa bayangan. Dia datang dan pergi seperti bayangan. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Kau ingin menangkapku? Pergilah. Pedang pembunuh abadi menyatu dengan roh pedang naga agung. Dengan satu tebasan, jaring itu terpotong. Wajah kaisar bayangan berubah, dan dia terpental. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Detik berikutnya, dia menjerit memilukan. Jiwanya juga dihantam dengan keras. Lin Suan meraung, dan api suci di tubuhnya dilepaskan. Api ilahi sembilan matahari yang mengerikan menggemparkan surga, seakan-akan dia telah berubah menjadi dewa perang matahari. Apakah menurutmu aku orang yang mudah menyerah? Lin Suan meninju ke segala arah. Tinju Dewa Sembilan Matahari dan Tinju Enam Jalan Reinkarnasi memaksa kaisar bayangan mundur. Dia terlempar. Sial, dia sangat kuat. Neter primedan yang lainnya terkejut ketika melihat pemandangan ini. Tampaknya satu kaisar agung saja tidak cukup. Setidaknya diperlukan tiga kaisar agung untuk menyerang bersama-sama agar memperoleh kesempatan. Mereka menekan pihak lain dalam sekejap. Apakah anda pikir anda masih punya kesempatan? Kaisar Iblis mendengus. Aku hanya mengujimu. Sekarang, aku akan mengirimmu ke neraka. Ki Iblis yang amat mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuhnya, membentuk sitar Iblis di hadapannya. Pembukaan Setan. Sekelompok setan menyerang. Dia memainkan sitar. Tiba-tiba, kekuatan ilahi yang sangat mengerikan dan tak tertandingi meletus. Para kaisar besar dan para penguasa tertinggi sepenuhnya diselimuti oleh suara itu. Mereka mengeluarkan raungan yang menyedihkan. 5.989 Di sisi lain, Lin Zhan meraung, tinju ilahi zansian. Akhirnya dia menggunakan teknik tinju super. Kali ini, dia menyerang kaisar tanpa bayangan. Kaisar tanpa bayangan telah dilempar terbang oleh Lin Xuan dan terluka. Yang lebih penting, dia mungkin mengancam Lin Xuan lagi. Oleh karena itu, Lin Zhan bersiap untuk menghabisinya segera. Ekspresi kaisar tanpa bayangan berubah drastis. Sosoknya melesat saat ia menghindar dengan cepat. Dia tidak punya pilihan lain. Dia bukan tandingan Lin Zhan dalam pertarungan satu lawan satu. Kalau dia terkena pukulan ini, dia akan terluka parah meski dia tidak mati. Namun, ia dikenal sebagai sadoles. Oleh karena itu, teknik gerakannya sangat aneh. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, ia tidak bisa memukulnya. Tanpa bayangan, inspirasi yang tidak berguna, saya akui bahwa kekuatan tempur Anda luar biasa. Namun dalam hal teknik pergerakan. Kau sama sekali bukan tandinganku. Suara kaisar tanpa bayangan terdengar dari segala arah. Pada saat ini, teknik gerakannya sangat aneh. Namun, ekspresi Lin Zhan menunjukkan rasa jijik. Hal bodoh. Kau tidak mengerti apa itu kekuatan tempur absolut. Tinju ini menghancurkan langit dan menghancurkan alam semesta. Ia meliputi segalanya. Kaisar tanpa bayangan berteriak gila. Tidak, sialan. Bagaimana ini mungkin? Dia menyadari bahwa walaupun teknik pergerakannya mengerikan, dia tetap tidak dapat melampaui dunia ini. Namun, Tinju Lin Zhan telah menghancurkan seluruh dunia. Ia bagaikan seekor lalat yang ditampar dengan kejam. Detik berikutnya, suara tulang retak terdengar. Dia hancur berkeping-keping oleh Tinju itu. Tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah. Bahkan jiwanya pun tak dapat melarikan diri. Jiwanya melayang. Lalu, berubah menjadi asap dan menghilang. Dia sudah meninggal. Semua orang ketakutan. Seorang Kaisar Agung terbunuh hanya dengan satu pukulan. Apakah ini Tinju Dewa San Sian? Ini adalah teknik Tinju terkuat Lin Zhan. Kita tidak boleh terkena pukulan ini. Semua orang, berhati-hatilah. Ini adalah kekuatan super yang luar biasa. Dia tidak bisa menggunakannya terus-menerus. Kita masih punya kesempatan untuk membunuhnya saat dia menggunakan Tinju kedua. Orang-orang ini benar. Tidak peduli seberapa kuat Lin Zhan, dia tidak bisa menggunakan kekuatan super luar biasa ini terus-menerus. Akan tetapi, bahkan tanpa Tinju Dewa Abadi Perang, kekuatan Lin Zhan bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang-orang ini. Kami berpuluh-puluh orang melancarkan serangan yang tiada taraf, menyatukan api suci dan kiabadi kami. Sekitar selusin orang yang tersisa berkumpul bersama. Mereka melepaskan kiabadi dan api ilahi, menyatukannya untuk membentuk bola energi. Bola cahaya itu hanya seukuran batu kilangan. Namun, kekuatannya sangat menakutkan. Itu mungkin bisa menghancurkan alam semesta. Kekuatan ini terlalu mengejutkan. Pada saat itu, semua makhluk hidup di alam semesta bersujud di tanah. Untungnya, pertempuran semacam ini tidak terjadi di alam semesta atau tanah dewa. Jika tidak, dunia mereka tidak akan mampu menahannya. Ayah, berhati-hatilah. Lin Xuan juga berseru. Serangan seperti itu sungguh mengerikan. Lin Zhan meraung, Aku tidak memiliki tinju ilahi abadisan, tetapi aku masih memiliki jiwa pertarungan luar biasa. Pada saat ini, aura yang sangat mengerikan tiba-tiba meletus dari jiwa Lin Zhan. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa di atas sembilan surga, memandang rendah semua orang. Jiwa lebih dari selusin kaisar dan makhluk tertinggi mulai gemetar. Dia terus-menerus muntah darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa ini? Sialan, ini adalah jiwa pejuang luar biasa. Dia benar-benar telah mengolahnya ke tingkat seperti itu. Pada saat ini, tubuh semua orang mulai bergetar. Mereka tampaknya tidak dapat mengendalikan jiwa mereka. Energi yang mereka kumpulkan juga melemah dengan cepat. Sialan. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka menembakkan bola cahaya yang telah mereka kumpulkan. Bola cahaya ini mekar di antara langit dan bumi, memancarkan cahaya yang sangat menakutkan. Sekali terkena, sekuat apapun lawannya, dia akan hancur menjadi abu. Tidak bagus. Lin Xuan mengeluarkan toples pemakan langit, ingin menghentikannya. Namun, tampaknya sudah terlambat. Di sisi lain, mata kaisar iblis juga berbinar. Dia tidak bergerak. Dia berpikir dalam hati, Kaisar pertempuran, biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Menghadapi serangan yang mengejutkan ini, Lin Zhan tidak menghindar sama sekali. Namun, bola cahaya di depannya menyusut dengan cepat. Pada akhirnya ia menjadi sangat lemah dan tampaknya menghilang. Dua belas kaisar semuanya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kekuatan yang mereka gabungkan menghilang? Apa yang sebenarnya terjadi? Di antara mereka, ada seorang lelaki tua yang disebut Kaisar Agung Changlan. Dia berkata dengan ngeri, inilah kekuatan waktu. Kau benar-benar menguasai kekuatan waktu sekali. Kau mengubah waktu. Mendengar suara ini, yang lain juga ketakutan. Apakah waktu baru saja kembali ke masa lalu? Oleh karena itu, energi yang mereka kumpulkan menghilang. Lin Zhan melangkah keluar. Dia benar. Itu memang kekuatan waktu. Mustahil. Anda benar-benar dapat memahami kekuatan waktu. Ini sama sekali tidak mungkin. Kaisar Agung Changlan meraung dengan gila. Di sisi lain, Neter Soverein dan yang lainnya juga ketakutan. Kekuatan waktu begitu misterius. Sangat sedikit orang yang bisa memahaminya. Mungkin, bahkan orang abadi pun tidak dapat memahami kekuatan waktu, bukan? Karena waktu adalah hal yang paling misterius dan aneh. Bahkan Kaisar Iblis pun terkejut. Kekuatan waktu. Seperti yang diharapkan. Namun, tampaknya itu hanya jejak saja. Namun, hal itu sudah sangat mengejutkan. Hal itu membuat banyak Kaisar dan penguasa tertinggi cemburu. Lin Xuan juga terkejut. Kekuatan waktu. Ayahnya benar-benar memahami kekuatan misterius seperti itu. Dikatakan bahwa pedang terakhir dari lima pedang di dunia adalah pedang waktu dan ruang. Dengan pedang ini, seseorang akan memiliki kekuatan waktu dan ruang. Namun, pedang ini adalah yang paling misterius. Tidak seorang pun tahu di mana itu. Apakah ayahnya ada hubungannya dengan pedang waktu dan ruang? Pada saat yang sama, dia teringat bahwa klan Asura telah dimusnahkan karena mereka telah menguasai kekuatan waktu. Kemungkinan besar Higan lah yang memimpin. Karena Higan tidak mengizinkan kekuatan yang menentang surga semacam ini ada. Para kaisar di sekitarnya semuanya putus asa. Bagaimana mereka bisa melawan kekuatan waktu? Namun, Kaisar Agung Changlan tetap tenang. Wajahnya tua dan dia sangat berpengetahuan. Dia berkata, Jangan khawatir. Dia memiliki kekuatan waktu, tetapi hanya jejaknya. Dan dia tidak bisa menggunakannya terlalu sering. Kalau tidak, dia pasti sudah menggunakannya sejak lama. Oleh karena itu, kekuatan waktu hanya bisa menyelamatkannya sekali saja. Itu tidak bisa menyelamatkannya untuk kedua kalinya. Mari kita berkumpul lagi. Oke. Kaisar dan Kaisar Agung lainnya mengangguk. Mereka mengumpulkan kiabadi dan api ilahi bersama-sama. Sekali lagi, mereka membentuk bola energi. Ledakan. Bola energi itu melayang di kehampaan, memancarkan aura yang sangat menakutkan dan mengerikan. Tidak ada yang dapat menahannya. Pada saat ini, dengan itu sebagai pusatnya, kekosongan di sekelilingnya retak. Lebih dari selusin supremes melambaikan tangan mereka dengan ganas dan mengirim bola energi itu terbang. Kaisar Agung Changlan bahkan lebih marah lagi. Saya tidak percaya Anda masih dapat menggunakan kekuatan waktu. Linzan berkata, tidak perlu menggunakannya. Tinju ilahiku bisa digunakan untuk kedua kalinya. Jadi, gemetarlah karena takut. Ledakan. Dia meninju, terjalin dengan api ilahi dao agung yang tak berujung. Tinju ini seperti tinju dewa perang. Itu tak terkalahkan. Tinju ini bertabrakan dengan bola energi. Kehancuran besar terjadi di kehampaan. Sebuah lubang hitam dengan cepat menelan Linzan, selusin supremes, dan para kaisar. Itu berubah menjadi ketiadaan. Tidak bagus, segera menghindar. Neter Soverein dan yang lainnya juga mundur dengan panik. Ini adalah kekuatan yang merusak. Itu cukup untuk membunuh kaisar. 5.990 Linzuan menatap lubang hitam di depannya dengan ekspresi gugup. Aku ingin tahu bagaimana keadaan ayah. Pada saat ini, seseorang keluar dari lubang hitam. Sosok tinggi berambut hitam itu menari liar bak dewa perang. Itu Linzan. Bagus sekali. Ayah baik-baik saja. Linzuan menghela nafas lega. Sebaliknya, selusin tokoh setingkat kaisar agung sangat menyedihkan. Tubuh mereka penuh dengan retakan, dan beberapa dari mereka langsung terpental menjadi kabut berdarah. Wajah mereka dipenuhi kengerian. Dia terlalu kuat. Pihak lain tidak terkalahkan. Linzuan melangkah ke udara. Dia melangkah maju dan meninju, menyelimuti tiga seniman bela diri tertinggi. Tidak. Ketiga Supremes meraung dengan gila. Segel pada tubuh mereka rusak, dan mereka pulih ke kekuatan puncaknya. Mereka menggunakan kiabadi dan api ilahi untuk melawan, tetapi mereka tetap dipukul mundur. Pada saat berikutnya, ekspresi mereka berubah drastis. Sial, mereka merusak segelnya. Mereka hanya memiliki seribu tahun kehidupan. Mereka tidak menyangka kalau mereka akan menghancurkan segel itu di bawah tinju Linzuan. Sial, tak bisa dimaafkan. Mereka menyerbu seakan-akan mereka sudah gila. Ekspresi Linzuan dingin saat tinjunya menyapu ke segala arah. Dia tampaknya memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas. Setiap pukulannya menggemparkan. Tak lama kemudian, beberapa sosok lainnya terlempar. Selama proses ini, Linzuan menggunakan zan immortal divine fish lagi dan membunuh salah satu Supremes. Sang Maha Kuasa ini bahkan tidak sempat membuka segelnya sebelum dia terbunuh. Sialan, bagaimana dia bisa menggunakan zan immortal divine fish berkali-kali berturut-turut. Sekalipun ada celah, celah ini terlalu pendek, kan? Semua orang menjadi gila. Kaisar Agung Changlan berkata, dia menggunakan kekuatan waktu. Dia menggunakan kekuatan waktu pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, kecepatan pemulihan zan immortal divine fish jauh lebih cepat. Berengsek. Mereka sekarang berada dalam dilema. Dan Linzuan tampaknya tidak berniat membiarkan orang-orang ini pergi. Di sisi lain, penguasa Neterward dan yang lainnya memasang ekspresi jelek. Mereka menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, mari kita singkirkan kaisar iblis ini terlebih dahulu. Belasan orang ini juga menyerang dengan gila-gilaan. Kaisar iblis tertawa terbahak-bahak. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku lebih lemah dari zan immortal? Karena zan immortal sudah menggunakan kartu trufnya, maka aku akan memperlihatkan kartu trufku kepadamu. Dengan tepukan tangannya, zider sihir kuno menghilang. Kemudian, dia berdiri di kehampaan dan membentuk segel dengan tangannya. Ki iblis yang tak terbatas pun muncul. Di belakang, Linzuan juga terkejut. Apa kartu truf kaisar iblis yang sebenarnya? Ledakan. Langit runtuh dan bumi retak. Ki iblis yang tak terbatas benar-benar membentuk dunia. Modi mengangkat kepalanya dan berteriak, dunia iblis telah turun. Dunia iblis terbentuk, menyelimuti dunia. Linzuan juga diselimuti. Ketika dia merasakan apa yang terjadi, dia menghirup udara dingin. Sungguh aura iblis yang menakutkan, sungguh dunia yang nyata. Dia menemukan bahwa memang demikianlah yang terjadi. Seolah-olah Modi telah memurnikan seluruh alam bintang. Begitu saja, dia muncul entah dari mana. Setelah melihat ini, Neterward Soverein dan yang lainnya mencibir dan berkata, dunia iblis, memangnya kenapa? Saat itu, kami menghancurkan lebih dari satu dunia iblis. Kami juga dapat menghancurkan dunia dao iblismu. Orang-orang istana agung merasa jijik, menyerang dengan ganas. Mereka melepaskan hukum-hukum tertinggi mereka, dan juga kemampuan-kemampuan ilahiyah mereka yang mengerikan serta teknik-teknik pamungkas untuk menyapu ke segala arah. Kemampuan ilahi ini, ditambah dengan aura dingin, dipanggil prajurit yin yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyerbu keluar. Mereka ingin menghancurkan seluruh dunia. Itu tidak ada gunanya. Kaisar iblis mendengus dingin. Dia berdiri di kehampaan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dunia dao iblisku bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Selanjutnya, Anda akan merasakan ketakutan dan keputus asaan. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, dunia iblis terguncang. Kemudian, ia menjadi stabil seperti gunung tai. Bagaimana ini mungkin, dunia ini tidak biasa. Di sisi lain, setelah Lin Zhan selesai menonton, dia juga terkejut. Kamu benar-benar punya ambisi seperti itu. Orang ini memang gila. Apakah kamu memperhatikan, seperti yang diharapkan dari seseorang yang bisa bertarung berdampingan denganku. Hanya saja orang-orang idiot ini belum menyadari betapa mengerikannya dunia ini. Biarkan mereka mengalaminya. Kaisar iblis tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia melambaikan tangannya. Di langit dunia ini, awan gelap mengembun, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Petir hitam menyambar dalam sekejap. Bagaimana mungkin petir bisa melakukan sesuatu padaku? Neterward Soverein dan yang lainnya meraung. Mereka bergegas ke langit untuk melawan. Akan tetapi, belasan orang itu segera terpental dan muntah darah. Sialan, petir ini, kekuatan ini, ini bukan dunia biasa. Apa yang dia lakukan? Semut bodoh? Biar ku beritahu. Kaisar iblis mendongat dan tertawa. Rambut hitamnya menari liar, seperti dewa iblis yang tak tertandingi. Di dunia ini, yang paling misterius adalah sembilan langit dan sepuluh bumi. Sembilan surga berada tinggi di atas, halus dan tak dapat dilacak. Itu hanya legenda, tetapi sepuluh bumi benar-benar ada. Namun, sepuluh bumi bukanlah tempat yang bisa dimasuki orang biasa. Bahkan Kaisar Agung pun akan merasa sulit bertahan hidup di sini untuk waktu lama. Oleh karena itu, sejak zaman dahulu kala, banyak sekali Kaisar Agung dan penguasa tertinggi yang ingin memasuki salah satu dari sepuluh bumi. Karena hanya disanalah ada harapan untuk menjadi abadi. Tetapi mengapa kamu hanya ingin memasuki sepuluh bumi? Mengapa kamu tidak bisa menciptakan sembilan langit dan sepuluh bumi? Dunia iblis yang kuciptakan akan melampaui sembilan langit dan sepuluh bumi. Sebuah suara keras dan jelas terdengar, menyebabkan penguasa Neterward dan yang lainnya tercengang. Melampaui sembilan langit dan sepuluh bumi. Sungguh lelucon. Asal usul sembilan langit dan sepuluh bumi sangatlah misterius. Sepuluh benua saja sudah cukup untuk menjadi seorang abadi. Inilah ciptaan langit dan bumi yang terbentuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, kaisar iblis ingin memadatkan satu dunia saja, agar setara dengan sembilan langit dan sepuluh bumi yang legendaris. Ini orang gila. Hahaha. Kaisar iblis mendongat dan tertawa. Setidaknya aku berani melakukannya. Kau bahkan tidak berani memikirkannya. Semut bodoh, pergilah ke neraka. Kekuatan dunia iblis meletus, menyelimuti pusat-pusat kekuatan ini. Seketika tubuh dua dewa tertinggi dan satu kaisar agung terbelah. Tidak. Wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Mereka merasa bahwa dunia ini dapat menghancurkan mereka dan mengubah mereka menjadi abu. Berengsek. Pada akhirnya, tiga kaisar agung wafat. Yang lainnya merasa rambut mereka berdiri tegak. Serang. Serang keluar dari dunia iblis ini. Melahap. Melahap kekuatan tiga kaisar agung yang telah mati. Melahap kekuatan mereka. Antara langit dan bumi, dua kepala dewa iblis terbentuk dan dengan cepat menyerap gelombang energi ini. Pada saat yang sama, itu memperkuat dunia iblis. Orang ini gila. Orang ini menyerahkan seluruh kekuatannya kepada dunia iblis. Apa yang sedang dia coba lakukan? Cepat tinggalkan tempat ini. Neterward Supremisi dan yang lainnya membuka kekosongan, ingin melarikan diri. Namun, mereka menemukan bahwa kekosongan itu juga diselimuti. Mereka tidak dapat melarikan diri. Ketika Lin Suan melihat pemandangan ini, dia terkejut. Pihak lain ingin menciptakan dunia yang sebanding dengan sembilan langit dan sepuluh bumi. Lin Suan memiliki pemahaman yang jelas tentang sembilan langit dan sepuluh bumi. Dia memiliki dunia pedang di tubuhnya, yang merupakan salah satu dari sepuluh bumi. Tanah kuno. Itu tak tertandingi misteriusnya dan luasnya. Sulit dibayangkan bahwa dunia yang diciptakan dapat dibandingkan dengan keberadaan seperti itu. Namun, Kaisar Iblis berani melakukannya. Terlebih lagi, Kaisar Iblis menciptakan dunia iblis. Tampaknya terlalu mengerikan. Meskipun tidak dapat mencapai wilayah sepuluh bumi. Akan tetapi, dunia ini jauh melampaui dunia lainnya. Orang ini memang gila. Tanpa kekuatan yang cukup, dia masih tidak dapat menghubungi orang ini. Namun, Lin Suan juga menghela nafas lega. Ayahnya, Lin Zan, dan Kaisar Iblis, kedua orang ini adalah sosok yang sangat menakutkan. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Terima kasih telah menonton!